Pemirsa sementara itu kuasa hukum PG Setiawan Tony R.E. meminta tim khusus Mabes Pori memeriksa Dede Risuanto, Ibtu Rudiana, dan Liga Akbar. Hal ini diperlukan guna mengetahui siapa sesungguhnya yang berbohong di antara mereka. Meskipun dirinya yakin pertanyaan, maksud kami pernyataan Liga Akbar dan Dede Risuanto adalah fakta sebenarnya, namun Tony meminta tim sus bentukan Kapolri untuk memeriksa kembali keduanya. Selain itu, tim sus juga harus memeriksa ayah dari almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Alasan Tony, karena berdasarkan pengakuan Dede Risuanto dan Liga Akbar bahwa keterangan yang mereka sampaikan kepada penyidik Polres Cirebon Kota yang tertuang dalam BAP tahun 2016 lalu diarahkan oleh Rudiana. Sementara, Rudiana telah membantah pengakuan Dede Risuanto dan Liga Akbar dengan dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang ini, diharapkan dapat menjadi titik terang bagi tim sus dalam mengungkap kasus kematian Fina dan Eki yang hingga kini masih menjadi misteri. Bagaimana dengan Pak Rudiana dia membantah bahwa ia telah mengarahkan dua saksi itu? Makanya, Mabes Polri ya, yang sekarang tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, oleh Kabarestin, ini harus segera periksa. Liga Akbar-nya segera diperiksa, Dede-nya segera diperiksa, agar dari kedua orang yang diperiksa itu muncullah nama Rudiana. Nah, Rudiana segera diperiksa dari keterangan dua orang ini. Pintu masuknya kan sudah ada. Pak Rudiana sudah dilaporkan atas dugaan, dulu kan ada rekayasa laporan, sama dugaan penganiayaan. Nah, karena dia mengamankan waktu itu. Nah, ada pintu masuknya karena Pak Rudiana sudah dilaporkan. Tinggal tim khusus dari Baris Krimpolri atau dari Baris Krimpolri yang menangani kasus ini, segera periksa Dede, segera periksa di Gakbar, nanti muncul dari keterangan di Gakbar, dan Dede ini muncul nama Parudiana, yang menurut mereka, yang mengarahkan kan, segera periksa Parudiananya. Terima kasih telah menonton!